Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin kubalas dari apa yang kumiliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Untuk selama-lamanya, katakan ku tetap cinta. Inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan. Ku tetap cinta. Alasan yang luar biasa untuk kami tetap cinta kepadamu, ya Tuhan. Karena engkau begitu mencintai dalam kehidupan, ya Bapak. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin, Yesus. Ku tetap setia. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Ku tetap setia. Amin, Yesus. Ku tetap setia. Amin, Yesus. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerbang. Ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia kepadamu, Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang kumiliki Ku bersemangat, ku bersemangat Amin, Yesus Seluruh hidupku minum Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya terlalu banyak Amin, Yesus Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas dari apa yang kumiliki Ku bersemangat, ku bersemangat Terima kasih Bapak Seluruh hidupku Dan ku tetap cinta Biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya Dan ku tetap cinta Dan ku tetap cinta Dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya Puji nama Tuhan Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali kita beribadah Doa Doa saat malam hari ini Mari kita siapkan seluruh kehidupan dan hati kita Untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami Untuk kami datang kepada Tuhan Menaikkan segala syukur kami di hadapan Tuhan Menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapak Oleh karena itu ya Allah Engkau memimpin jalannya ibadah kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh kudusmu bekerja atas kehidupan kami Dan semua sidang jemaatmu yang ada Terima kasih Bapak yang baik Kami percaya segala kuasa iblis Tuhan sudah lalukan Dan yang ada adalah rohmu Tuhan Kuasamu yang bekerja atas kehidupan kami Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan Kami siap diberkati dalam ibadah kami saat malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Ketika kita berkata Tuhan Kami mau setia Dan ada satu firman Tuhan berkata Jika kita setia sampai mati Maka akan tersedia Namah kota kehidupan dalam kehidupan kita seperti wanita Seperti wanita Haleluya Haleluya Yesus Seperti wanita Menangis di bawah kakimu Yesus Demikian Banyak Banyak tantangan yang harus kami hadapi Tetapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami ya Bapak Sehingga mahkota kehidupan itu Boleh kami peroleh Duk melayang Haleluya Seperti wanita Menangis Mengurabimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Mengasih Mengasihimu Yesus Engkau Baik bagiku Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Duk melayanimu Seperti Seperti wanita yang datang kepada Tuhan Tuhan juga merindukan kehidupan kita untuk datang di hadapannya Menaikkan segala penyembahan kita di hadapan Tuhan Menaikkan segala pujian kita di hadapan Tuhan Lewat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan Kita boleh katakan Tuhan Sampai akhir ku menutup mata Tuhan Sampai akhir Ku bayar tutup mata Haleluya Ku tetap setia Terima kasih Tuhan Kau tetap setia Haleluya Sampai akhir Ku bayar tutup mata Ku tetap setia Ku tetap setia Menanti janjimu Inilah kerinduanmu Tuhan Sampai ku damai Menanti janjimu Sampai ku bayar tutup mata Ku tetap setia 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 Ku tetap layar dimu iza Haleluya Kamu tetap setia Amin Masuk tanganском Tuhan Yesus mengawalah kami, Alleluia, Alleluia, kami sembangkan Tuhan, Alleluia. Luri bagimu Yesus, Allah yang ajaib, besar setiamu dalam hidup kami, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Yesus, Yesus, inilah kami Tuhan, kami mau satia, Oh Yesus, ajar kami Tuhan, Oh Alleluia. Yesus, terima kasih Tuhan, kami sembangkan, Alleluia, Alleluia. Yesus, terima kasih Bapak, inilah waktu kami, untuk menyambamu Yesus. Luri, 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 Alleluia, Alleluia. Alleluia, Syukur bagimu Tuhan, besar setiamu Yesus, besar setiamu Tuhan, dalam hidup kami. Yesus, Yesus, kami naikkan pujian bagimu, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Kurabatmu Tuhan, menyertai kami, Oh Yesus, terima kasih Bapak. Alleluia, 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 Glory, 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 Yesus, terima kasih Tuhan, Allah yang berhasil, Allah yang penuh dengan kuasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat segala kasihmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, karena engkau lah kekuatan dan perisai di dalam setiap langkah hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firmanmu, kami siapkan tanah kami yang paling dan baik Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang paling syukur untuk kau benih kebenaran firmanmu tertanam dalam kehidupan kami. Alleluia, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku beserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku beserah. Kau lah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, engkau rapi kami senantiasa dengan puasamu ya Tuhan. Sebelum kami menyambut kebenaranmu, biarlah Tuhan ku senantiasa ada dalam setiap hati dan hidup kami ya Bapak. Haleluia, Yesus, haleluia, Yesus, haleluia, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya bagiku. Haleluia, haleluia, puji Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapanmu Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Kau yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kau yang memegang nafas hidup kami. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami boleh ada dalam persekutuan dengan engkau. Baik kami, hamba-hambamu yang berada di rumah Tuhan. Dan kami setiap sidang jemaatmu di rumah kami masing-masing. Kami rindu bersekutu dengan engkau. Menaikan setiap pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami mau merindu kembali mendengar kebenaran firmanmu. Firmanmu yang kembali menguatkan kami. Firmanmu yang kembali meneguhkan kami. Firmanmu yang kembali memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firmanmu yang kembali memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Mari Bapak, sucikan layakan setiap kehidupan kami. Hati pikiran pendengaran kami untuk kami boleh menerima firmanmu. Urapan Allah ada atas hambamu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firmanmu. Dan urapan Allah juga atas kami semua. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan saat malam hari ini tema tentang tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu Pasal yang ke-2, ayat yang ke-10. Wahyu Pasal yang ke-2, ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, buka Alkitabnya. Wahyu 2, ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat yang kita tekankan saat malam hari ini. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, satu kata setia. Setia dari ayat yang kita baca saat malam hari ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, mereka atau jemaat di Semirna ini didimbulkan oleh Tuhan untuk tetap mengikut Yesus, tidak berubah dan taat pada firman Tuhan. Dan pengertian yang kedua, mereka dapat dipercayai. Maksudnya, selama menghadapi penderitaan, mereka didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai. Baik dalam komitmen, dalam kesungguhan, dalam pengabdianya kepada Allah. Allah menghendaki agar mereka terus-menerus dapat menjadi orang yang dipercayai sampai akhir hidupnya. Dua pengertian ini saling melengkapi, yaitu Tuhan Yesus menghendaki agar mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercayai di dalam seluruh aspek hidup mereka, termasuk dalam kesetiaannya kepada Kristus sampai akhir hidupnya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia itu berarti berpegang teguh, tetap teguh hati, taat atau patuh. Satu pengertian yang sangat dalam yang kita pelajari saat malam hari ini, kalau Tuhan merindukan dalam kehidupan kita untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Di dalam satu perusahaan, ataupun di dalam kehidupan kita berumah tangga, kata setia itu menjadi kuncinya. Dan Tuhan pun meminta kita untuk tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ketika kita untuk menuju ke kesetiaan itu, banyak sekali tantangan, kesusahan yang harus kita lalui. Dan masalah itu mungkin juga seringkali akan menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, merindukan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, untuk kita tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Firman Tuhan katakan, sampai mati. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11, Tuhan berfirman kepada jemaat di Semirna. Jemaat di Semirna ini bukanlah jemaat yang kaya secara finansial. Mereka mengalami banyak kesusahan dalam mempertahankan iman mereka. Dan lewat segala penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh jemaat di Semirna ini, ternyata mereka bisa bertahan. Mereka bisa membuktikan iman mereka dan Tuhan memberikan pujian kepada jemaat di Semirna ini. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit karena kehilangan akses ekonomi, mengalami kekurangan ekonomi. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Kasihnya tidak berubah sedikitpun. Di Wahyu pasal 2 ayat 9, Dan Tuhan berkata kepada mereka, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Luar biasa pujian Tuhan yang ditujukan oleh jemaat di Semirna. Secara materi mungkin mereka miskin, namun dalam iman mereka adalah kaya. Dan kondisi ini sangat jauh dengan jemaat yang ada di Laudikia. Kalau jemaat di Laudikia ini secara materi mereka kaya. Namun secara rohani, Firman Tuhan katakan di Wahyu 3 ayat 17, sana katakan mereka melarat malang dan miskin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, satu kerinduan Tuhan, Tuhan merindukan kepada kita umat-umatnya di akhir zaman, untuk kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Mungkin perkataan setia itu mudah untuk diucapkan, tetapi Tuhan juga merindukan kita untuk mudah mempraktekan. Mengapa kita harus setia sampai akhir hidup kita? Dan bagaimana kita dapat mempertahankan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal dan Tuhan yang sudah menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi teladan dari kata setia itu sendiri. Kita lihat di Wahyu 2 ayat 8 disana berkata, Wahyu pasal yang kedua ayat 8, demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu nama yang Yesus perkenalkan untuk dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Nama ini mengandung makna ketekalan Yesus Kristus. Bahwa dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia tetap ada walaupun segala sesuatu itu berakhir. Segala sesuatu ada dan ia tetap ada, walaupun segala sesuatu itu berakhir. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang mengawali segala sesuatu, dan Tuhan pula yang akan mengakhiri segala sesuatu. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada kita umatnya untuk setia sampai akhir. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang kekal. Di bagian B di sana dikatakan, yang telah mati dan hidup kembali. Nama lain yang Yesus perkenalkan adalah yang telah mati dan hidup kembali. Nama ini mengingatkan kita kepada kisah kayu salib yang membuktikan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita dan kesetiaan Allah bagi kita. Sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kalau sampai dengan detik ini, kita masih bisa datang ke rumah Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Pengorbanan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan atas apa yang Tuhan sudah korbankan dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai akhir. Itu kerinduan Tuhan. Yang kedua, setia akan membawa kita untuk menerima kepercayaan yang dari Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lihat juga di dalam Matius pasal 25 ayat 21, di sana berkata, Matius 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sungguh luar biasa. Janji Tuhan yang indah dalam kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan sampai akhir hidup kita. Orang kata setia itu bukan awal pertengahan terus berhenti, itu namanya tidak setia. Tapi setia itu dari awal sampai akhir dia lakukan, itu namanya setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan merindukan, kalau kita melakukan perkara yang kecil, maka kita akan menerima satu kepercayaan yang dari Tuhan, yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, setia akan membuat kita menerima mahkota kehidupan. Inilah janji Tuhan atau hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Wahyu 2 ayat 10 bagian B tadi dikatakan, Tidaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan akan diterima ketika kita sebagai pekerja-pekerja Tuhan, mampu dan masih setia untuk menjalannya. Ada mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan kepada siapapun. Yang tetap setia kepada Tuhan dalam segala kondisi, tidak melihat situasi, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ada banyak diantara orang Kristen yang tidak sanggup untuk menanggung kemiskinan, yang tidak sanggup untuk menanggung fitnah, yang tidak sanggup untuk menanggung siksaan, sehingga dia lari daripada Tuhan. Tetap ingat bahwa orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Seperti hanya jemaat di Semirna sudah membuktikan iman mereka lewat ketaatan dan ketabahan yang mereka lalui. Di mana kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi, jemaat Semirna sanggup untuk melaluinya. Sungguh hal yang luar biasa, dan Tuhan pun memberikan pujian kepada jemaat di Semirna. Demikian juga saya percaya dan yakin bahwa Tuhan juga memberikan pujian kepada jemaat GPDI Mataram. Belajarlah dari jemaat Semirna dan tetap pegang teguh kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, dunia boleh membuat kita susah, tetapi percayalah ketika kita tetap setia menghadapi kesusahan itu, kesusahan yang dunia hadapkan dalam kehidupan kita, kita akan menerima mahkota yang daripada Tuhan. Jika Allah telah setia kepada kita, apakah kita tidak mau setia kepadanya? Bapak-Ibu Saudara bisa jawab di dalam kehidupan masing-masing. Setia bukanlah suatu pilihan, tetapi panggilan kita. Setia bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tetapi setia adalah satu jalan yang harus kita tempuh. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetaplah setia kepada Tuhan. Penderitaan bukanlah penghalang bagi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, karena bersama dengan Yesus, pasti kita bisa. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. lewat waktu yang sangat singkat ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia, untuk kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu, O Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus benar Tuhan. Kau rela mati untuk menembus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Katakan sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, O Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk kami, Tuhan. Kau rela mati untuk menembus dosaku, Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia, Ku ingin setia, Melayani-Mu Tuhan, Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu, Menyembah-Mu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Haleluya. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kasih setia-Mu senang ada dalam kehidupan kami, Senang tiasa terpancat dalam kehidupan kami, ya Bapak. Kau rela mati untuk menembus dosaku, Ini semua kasih dan setia-Mu dalam hidup kami, ya Allah. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna. Sungguh sempurna. Haleluya. Kasih-Mu, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Berbuatan-Mu, Yesus. Kami sembang kau Tuhan. Kau rela mati untuk menembus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia. Ku ingin setia, Oya. Bahwa yang ibu Tuhan. Amin Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu. Benar Tuhan. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Haleluya. Sungguh sempurna. Kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib. Berbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menembus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia. Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Menyembamu, Yesus. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Katakan ku ingin setia, Tuhan. Ku ingin setia. Inilah penyembahan kami. Bawa yang ibu Tuhan. Inilah doa kami, Yesus. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Berulang-ulang katakan. Ku ingin setia. Menyembamu, Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Haleluya. Ku ingin selalu. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Ku ingin setia, Tuhan. Ku ingin setia. Menyembamu, Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Ku ingin setia. Ku ingin setia. Melayanimu, Tuhan. Dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu. Menyembamu, Yesus. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku Kami mau setia padamu Tuhan Ada maku tak kehidupan Yang kau sediakan bagi kami Haleluya 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 Oh, Yesus Haleluya Kami mau setia Oh, Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih, Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Yesus Yesus Haleluya Yesus Haleluya Terima kasih Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dengan segerap hati kami Tuhan Kami ingin selalu menyembah angkang Bahkan mengangkat tangan kami Tuhan Untuk kami bersyukur kepadamu Buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya Yesus Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau wajah Bagi ku mari sembah dia Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat Bagi ku ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Terima kasih Tuhan Selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat Selamanya kau hebat Bagi ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat Bagi ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat Bagi ku Terima kasih Bapak dalam surga Untuk hadirat kuasamu Yang boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan Kami boleh menikmati Tuhan Bagaimana engkau hadir Roh kudus Engkau boleh memuatkan Perjalanan kehidupan kami Tuhan Di hari-hari terakhir Dimana ujian begitu banyak datang Untuk kami belajar Tetap setia di dalam engkau Tuhan Meskipun godaan Meskipun tantangan Yang harus kami hadapi Di hari-hari ini Tuhan Tidak mudah Untuk kami tetap setia di dalam Tetapi kami percaya Tuhan Lewat kebenaran firmanmu Kami senantiasa diingatkan Untuk kami tetap kuat Tuhan Di dalam engkau Tuhan Karena kami percaya Tanpa kesetiaan Kami tidak akan dapat masuk Di dalam kerajaan surga yang permain Tanpa kesetiaan Tuhan Yang kami punyai Maka keselamatan yang kau Adakan di atas kayu salib golgota Tidak akan berarti apa-apa Tanamkan dalam setiap kehidupan kami Umatmu yang ada Mulai dari orang-orang tua Sampai kepada anak-anak Tuhan Kami mau belajar dari waktu ke waktu Lebih lagi setia Iring engkau Tuhan Sampai akhir dari kehidupan kami Terima kasih Bapak dalam surga Allah Ruh Kudus juga menilik keberadaan kami Satu persatu Tuhan Engkau melihat Mungkin ada Tuhan Yang ada dalam kelemahan Ada yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan Ada yang sedang Ada dalam Berbaring di rumah sakit Tuhan Baik kami yang ada Di dalam sekitar kota Matara Maupun yang ada di luar pulau Bahkan ada yang di luar negeri Tuhan Sudah-sudah kami yang saat ini Sedang menanti untuk operasi yang ada Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Mereka semua Tuhan Mereka butuhkan engkau Tuhan Untuk menjadi penyelamat kehidupan kami Mereka butuh engkau Tuhan Untuk menolong menguatkan setiap kami yang ada Tuhan Kami berdoa untuk serah-serah kami ini Tuhan Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Tetapi kami percaya Tuhan tangan Tuhan Boleh tertumpang di dalam kehidupan mereka Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nyatakan kuasamu Tuhan Darahmu yang heran dan berkuasa itu Tuhan Sanggup menyembuhkan Sanggup memulihkan kehidupan mereka Dan kalau memang ada rencana operasi Tuhan Tuhan akan buat sedemikian rupa Dengan tanganmu Tuhan Dengan karyamu Tuhan Boleh dipulihkan disembuhkan Terima kasih Bapak Kami juga ada Tuhan hari-hari ini Dalam masalah persoalan dalam kehidupan kami Tuhan Tapi kami percaya Tangan Tuhan juga ada Menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan Kami tidak goyah sedetikpun Tuhan Karena engkau yang menopang kami Tuhan Kami tidak akan sampai terjatuh tergeletak Tuhan Karena engkau senantiasa ada bagi kami Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Amin